Halo semuanya kembali lagi dengan saya Dian Dres Gaming teman-teman Kali ini kita bakalan nge-review game truck terbaru Ya sebenernya ini game lama sih Nah tapi sebelum lanjut coy subscribe dulu channel ini coy Karena sedikit lagi kita udah mau 500 ribu subscriber coy Jadi kalian harus subscribe coy temusin 500 ribu subscriber channel ini coy Pokoknya coy oke 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 Nah jadi gimana bang maksudnya bang Oke ini kan kalian udah tau lah ini game S-Trox Simulator ID Dan ini tuh udah versi lama coy Ini tuh udah lama banget Tapi ya masih tetep bagus sih menurut gue sampe sekarang Meskipun ini game lama Cuman beberapa itu udah banyak yang gak suka Dan gue sendiri udah bosen juga main ini Cuman gue belum uninstall coy Karena kayak seru juga ini game gitu loh Gue kayak penasaran ini game itu kayak wow The best gitu loh kece banget coy Nah jadi gimana bang maksudnya Oke coy jadi karena ini udah game udah lama gak update Dan kemarin sempet ada rumor Bahwa game ini udah gak bakalan di update lagi oleh developernya Dan rumornya itu bukan rumor-rumor semarangan Tapi kayak rumor yang memang developernya sendiri yang bilang gitu loh Tapi kan kemungkinan kata beliau Dan sekarang kemungkinan-kemungkinan itu udah gak lagi gitu loh Karena game ini coy bakalan di update sama developernya Ya dalam waktu cepat atau lambat game ini bakalan di update Karena kita disini bakalan nge-review tentang fitur update baru dari game ini coy Nah seperti apakah fitur-fitur apa aja Nah kalian itu masih simple banget yang diliatin itu kayak fitur-fitur Yang standar banget lah yang gak terlalu banyak-banyak banget Cuman kayak udah keren gitu loh meskipun kayak baru review kayak gini Itu udah ngebuat gue itu kayak wow Ini tuh sempet jadi game yang keren banget Soalnya jadi game yang paling gue sukain dulu loh Bahkan dari game ini belum rilis gue tuh suka banget kan Sama game-game terk-terk kayak gini Dan ya gue udah sempet review dulu dari sebelum rilis Karena wow udah suka banget lah pokoknya Nah kita anterin muatan dulu lah coy Sambil anter muatan sambil ngobrol-ngobrol Nah jadi bang update-nya itu gimana maksudnya Oke coy jadi game ini tuh baru aja mau update lagi Fiturnya itu lumayan bagus menurut gue Yaitu fitur sutirnya bisa keluar Terus ada fitur muatan Bukan muatan tapi truck towing Artinya kan ini kan sekarang kan muatannya tuh Masih bisa ngangkat-ngangkat kayak gini kayak gini gitu loh Nah nanti di update-an berikutnya tuh kita tuh dikasih Fitur ngupdate yang lain Bukan ngupdate maksudnya ngangkat Ayo aduh aduh Ai Gara-gara kameranya Ngaco tadi coy Ayo gas yuk Semoga masih bisa jalan Wah nyangkut men Aduh nyangkut lagi Wah Oke jadi kita review aja lah Karena kita udah nyangkut juga Kita gak tau harus gimana lagi Jadi kita review aja fitur apa aja Yang bakalan di update coy Ini dia coy Sejauh ini masih hanya ini aja Nah ini dia Ini tuh dari Mas Susantonya sendiri Di Group S Truck Simulator Yang belum join bisa join sekarang juga coy Nah ini dia P info muatan Wow Ini yang upload Mas Susanto tuh Susanto ini siapa developer game-nya coy Jadi beliau nanya P info muatan Dan info muatannya itu Pake truck towing gitu loh kan Kayak ngeselin gitu loh Wah Kayak Waduh Dan disini tuh berarti Ada truck towing terbaru Di busit Bukan di busit Sorry sorry guys Tapi di S Truck gitu loh Di S Truck ini ada fitur Truck towing begini coy Kalian suka gak? Gue pribadi suka banget coy Ini truck towing loh Bayangin kita bisa nge towing coy Artinya kita bisa naikin turunin Kendaraan-kendaraan rusak Mungkin nanti misinya itu Ngangkat-ngangkat kendaraan rusak Jujurlah ini pertama kali ada game yang Mikirin konsep begini Biasanya tuh kayak cuman ngangkat-ngangkat Muatan-muatan biasa gitu Dan di game ini Ngangkatnya itu Towing gitu Artinya ngangkat kendaraan Ini gak bisa ngangkat kaju coy Gak bisa ngangkat cabai Gak bisa ngangkat kendaraan coy Nah Tuh Coba kita lihat lebih dekat ya Nah ini dia Nah disini coy Kita lihat dulu untuk Trucknya ini yang dipakai ini NMR kalau gak salah nih Iya kan Ini bukan kenter kayaknya Tapi gak tau juga Karena dari samping ini Kalau dilihat mirip NMR Dari lampunya dan bempernya Itu kelihatan sedikit gitu loh Terus Ini ada pohon baru nih Ini pohon mati coy Dan pohonnya 3D gitu loh Kayaknya 3D sih Ini pohon mati Tuh Kayak cuman dahan-dahan aja Ada banyak loh Di sana juga ada Keren pak Terus ini ada banyak pohon-pohon baru tuh Tuh itu pohon-pohon itu Yang di sana itu baru coy Dan pohonnya ini udah 3D semua Tapi gak 3D banget Tapi kayak yang Semi 3D gitu lah Pokoknya udah lumayan cakep Menurut gue coy Ini dia untuk velgnya Ini dia untuk towingnya coy Itu bener-bener dibuat gerigi-gerigi Kayak nge-towing gitu coy Kan luar biasa banget pak Dan disini coy Tadi gue bilang kan di awal Drivernya bisa keluar Oke Oke kenapa gue bilang gitu nih Kalian liat nih Nih Ini tuh UI-nya Gak UI gas rem Dan Setir Dan gak ada UI-UI Rem tangan Untuk mau mundur Dan lain-lain Lampu Gak ada coy Karena ini tuh UI dari driver yang keluar Gitu loh Wow The best gak tuh Driver bisa keluar Di UI-nya tuh kayak Ini kan disini nih kayak Geser kanan-kiri Baru Ngeser kameranya Taulah UI driver Kalo keluar Kayak ginilah dia coy Waduh Keren parah coy Terus Ini tuh Udah fix ya Berarti driver bisa keluar Dan Juga itu deh Mantep banget pak Asli parah Nah kalian Langsung coy Cobain ini Bener-bener The best banget coy Keren parah pokoknya coy Luar biasa banget Untuk si UI terbarunya nih Yang bisa keluar begini coy Mantep jiwa pak Oke Selanjutnya Kalian lihat lagi nih Ada apa lagi nih Untuk grafik ya Grafik sih Menurut gue kayaknya Gak terlalu signifikan banget Artinya masih mirip banget Kayak grafik sebelumnya Jadi kayak Lebih mentingin kualitas Rendah Untuk HP-HP kentang Jadi ukurannya nanti game ini Pasti bakalan rendah banget Sama kayak game S-Mod Beliau itu Ngasih ukuran yang rendah banget coy Yang bisa untuk Handphone-handphone kentang Nah Jadi gitu coy Untuk UI-nya sendiri Masih begini Bukan UI ya Tapi grafiknya itu masih begini Dan Menurut gue gak ada perkembangan Gak mau upgrade grafik Untuk smartphone-handphone Yang Bisa gitu Dengan kualitas grafik Lebih tinggi Nah jadi begitulah coy Untuk Reviewan kita coy Ini truk Kenapa lagi Nah Ini juga truk Udah penyok banget ya Ternyata Tuh Gara-gara nabrak Nyembatan tadi Kacanya udah gak berbentuk Gitu coy Tapi ini Justru masih oke sih Game ini sebenarnya coy Cuman ya Memang udah Main ketinggalan Zaman lah ya kan Menurut kalian gimana coy Masih Udah ketinggalan zaman Atau enggak Kalau gue sih bilang Ketinggalan zaman coy Kita Naikin turunin bumper Sampai tracknya keluar Terus disini itu Gak ada pohon kelapa ya Iya coy Disini gak ada pohon kelapa Oh ada Pohon kelapa Itu ada sih Pohon mati Cuman pohon matinya itu Beda sama yang tadi itu Lebih realistis menurut gue ya Menurut kalian gimana coy Tapi yang jelas ini Luar biasa banget Pak Mantep jiwa Nah jadi nanti yang mau coy Langsung aja cobain Ini The best game Banget coy Pokoknya coy Nanti kalau udah update Gue bakalan langsung Review ke kalian Ini masanya Track kita nge-stack Dan kita gak bisa Reload Karena no internet Kemana-mana gak bisa tuh Cuman bisa Kesini Nanti juga pas kembali Tetep disini lagi gitu loh Nah Jadi beginilah Untuk gameplay kita coy Thank you semuanya Coba kalian comment di bawah Apa harapan kalian Untuk S-Track ID Kedepannya coy Apakah Bakalan terus di update Justru Beliau itu Fokus ke S-Mode aja gitu loh Comment di bawah coy Thank you semuanya For subscribe kalian Untuk like-like kalian Commentan kalian Thank you semuanya coy Sampai jumpa di Video-video berikutnya Sampai jumpa di video selamat menikmati